yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys kembali langsung ke pertama oke setelah judul gue akan membahas 5 karakter cewek di game Genshin Impact yang memiliki rasa suka sama Aether atau MC Lucky Lucky kalau kalian memilihnya di game Genshin Impact ini kalian bisa memilih 2 karakter protagonis yaitu Aether dan Lumin selama perjalanan dan rintangan yang dihadapi kalian akan bertemu dan juga bisa mendapatkan karakter di game Genshin Impact ini dan ternyata para karakter cewek di game Genshin Impact ini memiliki tanda rasa suka dengan sang protagonis MC Lucky Lucky hal ini bisa kalian temukan melalui voiceline pada karakter jika kalian memilikinya oke kalau kalian bisa cek aja sendiri nah gue hanya memperingati aja ya di game Genshin Impact ini yang memiliki tanda-tanda rasa suka dengan Aether ini atau MC karakternya dan gue harap diingatkan ini masih sebuah teori ya bukan fakta ya bisa juga bukan fakta nanti kalian bilang ini youtuber ini sosok bilang padahal gue hanya teori gitu kan lu bilang sosok ke gue sosok tau gitu kan jangan gue hanya sebuah teori gitu kan berdasarkan voiceline nya atau ya kalau kalian tahu ya voiceline itu apa ya pasti kalian tahu lah ya pada karakter itu belum ada konfirmasi resmi dari Miho Yonya itu sendiri gue hanya berteori aja ya cuma berteori jadi kalian gak usah belak-belak-belak gitu ya kan gak usah bilang gue sosok tau atau segala macam gitu ya gue hanya sebuah berteori karena ya gue suka-suka teori-teori gitu ya kan karena ya rasa gue ya pengen banget gitu ya berteori-teori nah tanpa basa-basi lagi yuk kita memulai videonya let's go let's go let's go kenapa aja lagu mengapa presensi der virtuelum harus menghukum pendosa tentu saja karena dosa menentang keputusan yang mutlak terhadap takdir dan tentu saja takdir itu membawamu kesini jadi-jadi hmm ini adalah takdirmu di dunia ini takdir yang bertemukan kita di jalan yang sama aku visil aku selalu melindungimu karena ya karena takdir telah mempertemukan kita bahwa inilah yang telah ditetapkan hmm visil lumayan ya visil lumayan visil ya visil lumayan ya gombalannya itu aduh walaupun gombal kayak gombalnya kayak kerajaan gitu ya sebuah takdir takdir gitu ya kan oke kita lanjut yang kedua let's go aturan aturan the golden yang dipatuhi oleh semua peramal adalah jangan pernah menawarkan nasihat hanya sebutkan hasil ramalannya saja jika tidak akan ada resiko yang mempertaruhkan nasib yang ada di sekitarmu tetapi untuk kamu aku akan membuat pengecualian untuk aturan ini karena nasib kita telah terhubung sejak awal the best the best Mona lumayan lah gombal dia walaupun ya kayak mereka itu menggombal itu sesuai apa orang itu kerja orang itu misalnya kayak Mona kan peramal gitu kan peramal kayak peramal gitu sedangkan visil kan kayak kerajaan dia kan kayak gombalnya identik lah dengan kerajaan sedangkan Mona identik dengan kayak ramalan gitu kan ya lumayan lah mereka berdua kita lanjut yang ketiga let's go saat aku berjalan bersamamu jalannya ada di depan menjadi terlihat lebih jelas seolah-olah akhirnya aku bisa menemukan seseorang yang bisa aku percayai aku pun bertanya-tanya apakah ini pasti bukan ini berarti aku masih belum cukup kuat aku tidak boleh dan tidak akan menyerah aku tidak bisa mengecewakan para kesatria dan orang-orang di Monstense tetapi terima kasih nah pasti kalian sudah tahu siapa yang berjalan bersamanya ya kalau kalian tahu ya pasti lah ya itu adalah Eder yang suka ya gimana Eder Eder lu mulai-mulai harem ya cu acara siapa nih oke kita lanjut vision mungkin sebuah alat yang luar biasa hebatnya tetapi suatu hari nanti kekuatannya ada di dalamnya bisa saja menjadi melukai penggunanya sendiri jadi jika suatu saat hal itu terjadi padaku selama kamu ada di sisiku ah lupakan saja apa yang kukatakan barusan nah yang dibahas kan Lisa itu sebenarnya adalah curahan hati dia lah ya misalnya kalau Lisa itu tidak dianggap sebagai kekasihnya Eder itu sebenarnya Lisa suka terhadap Eder tetapi Lisa sugan atau ya malulah ya mengungkapkan perasaannya terhadap Eder itu tapi ya kalau kalian simak atau kalian cermati jika suatu saat hal itu terjadi padaku berarti mungkin saja kompleks dari drama yang dikasih si Lisa ini jika si Eder suatu saat nanti pacaran dengan yang lain bukan si Lisa berarti hatinya kayak sakit lah ya kalian lu tau lah ya kalau kayak sosok percintaan pasti tau lah ya siapa yang gak tau jadi ya itulah mungkin drama dari Lisa ini mungkin enak lah bisa dibikin komik gue akan reaksin dari komik itu tentang Lisa atau yang suka-suka dengan Eder mungkin udah ada kalau kalian tau silahkan komen aja di bawah gue akan baca dan reaksin sendiri dan siapa tau bisa buat konten oke kita lanjut yang terakhir kita telah lama bertualang bersama-sama bukan semakin lama waktu yang telah kita habiskan bersama semakin aku berpikir bahwa dirimu adalah orang yang ada di dalam mimpiku dan ah kamu kaget gak kamu adalah orang yang paling penting dalam mimpiku untuk membangun luwe yang baru gak tau cuk aduh gimana ya kalau kalau keking ini terlalu the best ya bisa dibilang gombalannya dia yang paling paling menghayati lah bisa dia menghayati gombalannya itu ya gue aja terharu cuk gombalan dia ini ya kayak tersentuh aja lah kalau jadi gue jadi si edder itu ya gimana ya gak bisa bicara sama yang bilang keking barusan gimana menurut kalian dengan voice yang udah gue bilang barusan apakah kalian kaget atau ya biasa aja gitu kan ya konten lu kan kearing ya gitu menurut kalian gimana silahkan komen atau kalau kalian memang suka videonya silahkan like gitu ya menurut gue ini ya suatu ungkapan yang cukup ya yang cukup lumayan lah ya bisa dibilang cukup lumayan dan menurut gue kalau bisa dijadikan komik romance ada 5 yang memperebutkan cintanya si edder ini pasti ya lumayan menarik untuk dibaca ya kan pasti lah ya kan kalau mungkin udah ada ya kan yang udah gue bilang yang barusan ya silahkan komen ya kan kasih linknya juga biar gue baca ya sekalian reaction gitu atau ya bisa dibuat konten gitu kan karena ya kalau kalian belakangan ini kalau kalian tahu belakangan ini ya gue udah lumayan kehabisan konten untuk Genshin Impact makanya gue membuat cerita-cerita seperti bukan membuat sih berteori bisa bilang teori-teori tentang Genshin Impact dan mungkin update update 1.1 ke depan gue akan membahas lagi secara rinci tentang Genshin Impact update selanjutnya atau event-event ya event-event selanjutnya gitu kan dan ya kalian ramai kan lah ya discord gue karena ya kalian kasih aja lah dukungan sama gue gitu kan kasih motivasi lah terhadap gue gitu kan karena ya kalau menurut gue sih semakin lama gue membuat konten ini semakin membosankan kenapa karena gue pertama tidak ada yang memotivasi gitu kan yang kedua tidak ada yang apa gitu kan sekalian curhat gitu ya sekalian curhat biar ya durasinya pas 10 menit ya kalau pengen memang ya silahkan gitu kan obrol dengan gue gue agak lumayan sering lah ke discord gitu ya dan ya menurut gue udah cukup aja lah tentang itu ya kalau memang kalian suka silahkan like kalau memang kalian berasa ini info berguna si kalian share gue ke pertama bye 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 selamat menikmati